Hari ini kita akan memasang prosesor Venom Pandora 3.4 di mobil Livina Oke, sekarang kita akan memasang Venom Pandora 3.4 di Nissan Livina ini Ini merupakan prosesor dengan integrated amplifier kelas D 4x40W Yang akan memberikan daya power ke speaker Dan juga sistem pemasangan ini cukup plug and play dengan kabel yang sudah disediakan khusus untuk Nissan Setelah ini kita akan memasangkan subwoofer 6.8 PB dari Venom Ini merupakan subwoofer aktif Dan pemasangannya juga simple karena kita tidak perlu menarik kabel kaki Kabel powernya sudah ada di sini semua Dan desain yang cukup compact tapi memiliki suara yang cukup powerful Yang bisa kita bilang cukup untuk harian kalau kita mendengarkan mobil Jadi pertama kita tinggal tarik framenya Begitu, kita cabut tuh Nah, habis itu Kita buka Empat-empat bautnya Tinggal cabut ininya Jadi tinggal cabut kabel asli Jadi cabut head unitnya Jadi ini Kabel ini kita masukkan ke dalam Lalu kita tarik dari bawah Lalu kita tarik dari sini Jadi Tadi kita sudah masukkan kabel Pandora Jadi ini kabel asli tadi Kita masukkan ke kabel Pandora Ya kan Nah Jadi ini kabelnya yang ini tinggal plug and play Masukkan lagi ke Head unit Tinggal dicolok lagi Sudah selesai pemasangan untuk di head unit Tinggal pasang kabel-kabel lainnya Setelah itu tinggal kita masukkan lagi deh Tinggal begini Terus di bawah tulang Ini kabel yang akan dimasukkan ke Pandora Nah sebelum itu Kita harus pasang kabel powernya dulu Jadi kita kencengkan kabel power Lalu kita tinggal sambungkan kabel dari Pandora Ini sudah beres Terus kita butuh output RCA untuk subwoofer Nah ini Subwoofer Left dan right Left dan Right Setelah itu ini sudah beres Jadi kita tinggal taruh di sini Jadi kita tempelkan velcro Agar biar tidak goyang Seperti ini Lalu subwoofer Kabel listriknya itu sudah tersambung Sama kabel Pandora Dan kabel plug and playnya Jadi kita tinggal tolak Ini jadi sudah kabel listriknya semua Sudah di sini Lalu input subwoofer Sudah di sini RCA Yang tadi dari Pandora Sama ada velcro Biar lempel Selesai Tinggal buka bluetooth Lalu connect ke bluetooth Venom Setelah connect Kita tinggal buka Aplikasi Venom Jadi ini adalah aplikasi Venom Di sini kita bisa Men-set main volume Subwoofer volume Dan juga ada 6 preset Yang kita bisa simpan masing-masing Lalu Kita juga bisa Setting Ecolizer di sini Kita bisa setting semua Ecolizer di sini Gampang banget Untuk setting Front rail And sub Lalu delay Saat Anda beli Pandora Pasti kita sudah Melakukan pen-settingan Dan kita juga Telah memiliki Settingan-settingan Untuk setiap mobil Tapi jika kalian ingin Men-setting ulang Silahkan Sekarang kita akan Membandingkan Sebelum dan sesudah Maka Pandora Sekarang kita akan Merekam dengan mic khusus Saya harapkan Kalian bisa mendengar Dengan headphone Agar lebih maksimal Mendengarkan perbandingannya Oke Kita mulai dari yang sebelumnya Terima kasih telah menonton! Kita sudah mendengarkan Audio standar Livina Yang belum memakai Pandora Kita bisa dengarkan Suaranya itu cukup dull Bisa kaya bilang Rata Dan Tontonnya itu Banyak yang gak dapat Bassnya juga gak ada Highnya juga Sangat kurang gitu Dan kita bisa merasakan Stagingnya itu Sampai sekali gak ada Jadi saat kita Nyetir Suara itu ada di bawah Berasa di bawah dashboard Maka dari itu Kita akan mendengarkan Setelah pakai Venom Pandora Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Venom Pandora 3.4 Dan subwoofer Aktif dari Venom Yang tipe 6.8 PB Ukuran sangat compact Pemasangan sangat cepat Suara audio Jauh lebih berubah Dengan harga yang Cukup ekonomis Dengan Venom Express Kalian bisa pasang Dimanapun dan kapanpun Dan bisa nikmati cicilan Dari E-commerce-e-commerce Yang bekerja sama Dengan Venom Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!